Memasuki puncak arus mudik lebaran terjadi kenaikan jumlah kendaraan di ruas tol Jakarta, Tangerang, Saudara. Agar mudik nyaman selamat sampai tujuan, pemudik diminta beristirahat di res area terdekat dan tidak berhenti di bahu jalan tol. Pastikan juga saldo uang elektronik cukup, guna menghindari antrian panjang kendaraan di pintu tol. Simak liputan jurnalis Kompas TV, Federis Kananda, dan juru kamera Subandi berikut ini. Saudara memasuki puncak arus mudik lebaran tahun 2024, ruas tol Jalan Jakarta, Tangerang, ini mulai dipadati oleh kendaraan. Sehingga ini para pemudik dihimbau untuk tidak bersirahat ataupun berhenti di bahu jalan, karena ini selain juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Para pemudik dihimbau untuk dapat melakukan istirahat di res area terdekat, di mana selain bersirahat, para pemudik juga dapat melakukan aktivitas lain, seperti beribadah dan juga di tempat res area yang saya melaporkan saat ini, ini juga disertai atau difasilitasi oleh area bermain anak. Namun tidak hanya itu saja, yang perlu diperhatikan ini adalah juga terkait dengan saldo kartu elektronik Anda. Sehingga ini memang untuk menghindari terjadinya antrian panjang kendaraan ketika melakukan tap-in ataupun tap-out di pintu tol. Sehingga bagi Anda yang tadinya sering kekurangan saldo kartu elektronik ataupun sering meminjam kartu elektronik ke pengemudian di belakang Anda, ini sudah tidak diperbolehkan. Karena memang dari sistem dari gate tol ini sudah membaca satu kartu, satu kendaraan. Jadi memang untuk kartu elektronik ini juga harus menjadi perhatian sehingga tidak terjadi antrian panjang kendaraan di pintu tol. Selain itu, pada puncak arus mudik tahun 2024 ini, para pemudik tidak hanya memperhatikan kondisi stamina yang fit, kondisi kendaraan, namun hal-hal perintilan kecil ini juga harus diperhatikan agar dapat melakukan perjalanan mudik dengan nyaman dan juga aman ke kampung halaman. Fedris Kananda, Subandi, Kompas TV, Tangerang.